Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan banyak anak yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, terlebih dahulu perhatikan di sini. Jadi nanti di sini kita tentukan dulu untuk rata-rata dari nilai anak yang ini. Jadi di sini pertama yaitu untuk menentukan rata-ratanya, karena di sini ada 15 anak. Di sini kita menggunakan konsep yaitu kalau misalkan kita punya data yaitu X1, X2, X3, selanjutnya sampai dengan Xn. Nah ini banyaknya sampai n, seperti itu banyak datanya ini. Kemudian nanti rata-ratanya itu, nah itu sama dengan apa? Sama dengan, nah ini nanti itu kita jumlahkan jumlah dari data yaitu X1, X2, X3, selanjutnya tambah sampai dengan Xn, seperti itu. Nah selanjutnya nanti di sini kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berarti ada berapa? Ada n, seperti itu. Nah ini adalah konsep yang perlu kita ketahui. Sebelum menentukan banyak anak yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, maka di sini terlebih dahulu kita tentukan dulu rata-ratanya. Nah berarti nanti di sini ada menggunakan konsep yang ini tadi, berarti Xbarnya itu sama dengan berarti nanti jumlah seluruh nilai yang didapat oleh anak ini, kemudian kita bagi dengan banyaknya anak, seperti itu, sesuai dengan konsep yang ini tadi. Nah berarti nanti di sini, nah di sini pertama untuk nilai 5, yang peroleh itu berapa orang? Yang peroleh itu ada 4 orang, berarti di sini adalah 5 kita kalikan dengan 4, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan dengan, nah seperti itu dia, 6, ya nilai 6 ada yang peroleh berapa orang? Ada 5 orang, berarti kalau nilainya 6 yang peroleh 5 orang, berarti banyaknya nilai untuk yang peroleh 6 orang ini, nilai 6 yang peroleh 5 orang ini berapa? Yaitu 6 x 5, berarti ini adalah 6 x 5, kemudian kita jumlahkan dengan, nah berarti selanjutnya 7, nilai 7 yang peroleh 2 orang, berarti 7 x 2, nah seperti itu kita tambahkan lagi dengan 8, yang peroleh 3 orang, berarti 8 x 3, selanjutnya di sini tambah dengan, yaitu 9, 9 kita kali dengan 1, seperti itu. Nah di sini kemudian kita bagi dengan, nah di sini kita bagi dengan apa? Nah kita bagi dengan banyaknya anak tadi, yaitu 15. Kita lanjut di sini, berarti di sini sama dengan, 5 x 4 itu adalah 20, kemudian kita tambahkan dengan 6 x 5, 30, kemudian di sini kita tambahkan dengan 7 x 2 itu adalah 14, kemudian kita tambahkan dengan 8 x 3, 24, kita tambah dengan 9, kemudian di sini kita bagi dengan 15, seperti itu. Nah selanjutnya nanti di sini kita jumlahkan semuanya itu, nah jadi nanti 20 tambah 30 tambah 14, tambah 24 tambah 9, hasilnya adalah 97, kemudian di sini kita bagi dengan 15. Nah kita lanjut di sini, berarti nanti kita peroleh untuk x bar-nya atau rata-ratanya itu sama dengan, 97 kita bagi dengan 15, itu hasilnya itu adalah 6,47, seperti itu. Nah jadi di sini kita peroleh untuk x bar-nya atau rata-ratanya dari nilai anak ini adalah, dari 15 anak ini adalah 6,47. Nah selanjutnya perhatikan di sini, nah jadi di sini kita lihat selanjutnya. Nah jadi di sini pertanyaannya adalah, banyak anak yang mendapat nilai rata-rata di atas, yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah berarti banyak anak yang mendapat nilai di atas 6,47. Nah berarti yang pertama kita fokus kita di nilai apa? Yaitu nilai 7, kemudian 8, kemudian 9. Karena ini dia itu berada di atas 6,47 ini tadi. Nah kalau 6 dia berada di bawah, seperti itu. Nah berarti untuk yang nilai 6 ini tidak termasuk. Selanjutnya berarti di sini kita tulis untuk banyak anak. Nah banyak anak, nah berarti sama dengan apa? Nah di sini sama dengan pertama nilai 7 yang dapat berapa orang? 2 orang berarti 2, kemudian kita tambahkan dengan selanjutnya nilai 8 yang dapat berapa orang? Ada 3 orang, berarti di sini tambah 3, kemudian tambah dengan nilai 9 yang dapat 1 orang, seperti itu. Nah berarti di sini kita proles sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 1 itu adalah 6. Berarti ada berapa? Ada 6 anak, seperti itu. Nah sehingga di sini jawaban tepat itu adalah opsi C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.